memulai kan mungkin orang itu ahli dalam satu mungkin orang itu ada punya keahlian dalam bidang keilmuan ini, keilmuan ini tetapi dalam bidang dakwah, la syakka fihi, tidak ada keraguan, mulai kan yang sudah ditampakkan oleh Allah Barokahnya itu ya fikir-fikir para masyih kita di Nizamuddin dan nanti pesan manburikah fihi, kalau orang itu sudah diberkati mengenai satu kerja, tidaklah dia pegang dan kerja para masyih kita di Nizamuddin itu berkahnya di seluruh dunia maka jangan mencoba-coba bikin kreasi-kreasi baru nanti malah keleru nanti para masyih kita ini sudah ngurus umat satu abad siang malam mikir itu satu abad menangis siang malam memikirkan perkara ini sudah satu abad kurang lebihnya maka kita ini kalau sudah dapat arahan dari masyih kita ini ya sudah kita pegang sungguh-sungguh nanti kalau sudah kita pegang, kita amalkan baru tahu oh ternyata ini benar ternyata ternyata ini nabi jahnya hasilnya bagus ternyata tapi kalau kita ini biasa orang ngengkel nah ini gak akan ada maju orang yang ngengkel gak akan maju agama ini taat nah orang yang taat ini akan maju karena orang yang suka ini berbeda ini semangat bahaya dalam kerja dakwah dalam satu abad maka hujan karena hujan maka Rasulullah SAW ini sholatnya itu di atas untang begitu juga para sahabat yang lain makmum di atas untang karena mau turun itu besek semua maka ada orang dalam rombonan ini kengejosan sholat kok di atas untang kurang sempurna maka dia turun sholat di bawah dibesean tadi maka dilihat oleh nabi maka nabi itu merasa gak suka dengan orang seperti ini maka tidak mau sama dengan temannya ini anak ini maka setelah kejadian itu ada hal yang sangat-sangat menyedihkan apa orang tadi tahu-tahu hatinya berubah tidak lama kemudian dia murtad jadi orang yang suka berbeda dengan temannya ini dalam kerja-kerja agama ini jawat ini tidak akan bertahan lama itu biasanya walaupun dia karena ngejosnya karena semangatnya tapi gak mau sama dengan temannya ini sudah bahaya karena terlalu semangat maka malah na'in al-hassan rahimahullah beliau mengatakan syaitan itu datang itu datang ketika orang itu sangat semangat atau ketika orang itu sangat loyo maka semulaikan Allah ta'ala orang yang selamat itu yang cukupan yang cukupan itu jangan terlalu samangat jangan terlalu loyo akhirnya itu pikirannya hatinya terkendali sehingga akhirnya dia tidak ditipu oleh syaitan jadi semangat Allah ta'ala kita dalam usaha agama ini dan dalam segala hal kehidupan kita ini kita punya sikap ini ingin belajar ingin belajar ingin belajar ya orang yang begini yang senantiasa akan maju serahkan segala sesuatu kepada ahlinya saya teringat zaman almarhum dokter Nur dulu masih hidup rahimahullah mengenai beberapa masail masalah pikir oleh Syain Ami itu jangan tanya disini kalau tanya dakwah disini kalau tanya masalah begini kamu pergi ke Jiuban Jiuban itu pesantren besar yang ada di India kamu pergi ke sana jadi para masyaih kita ini mengajari kepada kita agar segala sesuatu itu ditanyakan kepada ahlinya masing-masing jangan nanti kalau kita sudah dakwah terus kemudian langsung jadi mufti mufti segala madhab bahkan bikin madhab sendiri wah ini sudah dakwah ini serahkan segala sesuatu pada ahlinya jadi semuanya kan orang-orang dulu itu subhanallah mereka punya sifat tawabuk itu luar biasa para imam-imam hadis pakar-pakar hadis si alimam al-Bukhari rahimahullah alimam muslim rahimahullah alimam abu dawud alimam germidi dan lain-lain mereka ini pakarnya hadis sof awalnya orang ahli hadis tapi mereka ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikir gak ada ini pendapatnya imam-imam buhori gak ada riwayatnya imam buhori yang ada ini pendapatnya imam muslim gak ada riwayatnya imam muslim karena karena semulaikan orang-orang dulu itu menghargai keahlian setiap orang ini ahli dalam hadis tapi ini bukan ahli dalam fikir maka kalau mereka bertanya mengenai hadis ya tanya mengenai ahli imam tirmiwi semulaikan ngareng kitab tebal disitu diceritakan pendapat-pendapat para ulama ini pendapatnya begini pendapatnya begini pendapatnya begini imam syafi'i begini imam malik begini tapi pendapat dia sendiri itu gak ada ini pendapat saya begini ini gak ada satu pun gak ada satu kitab yang tebal padahal dia ini pakar dalam bidang hadis yang sudah diakui oleh seluruh dunia jadi semulaikan kalau kita mau ini supaya kita ini selamat kalau kita ini mau tanya yang mengenai ahdam halal haram ya tanya kepada ahlinya kita rujuk kepada pakar-pakarnya kalau kita tanya mengenai hadis ya kita rujuk kepada pakar-pakarnya ada orang yang tanya bagaimana kedudukan pakarnya ada orang yang tanya bagaimana kedudukan hadis do'a'id maka saya bilang saya tidak tahu tapi yang jelas pakar-pakar hadis semuanya meriwayatkan hadis do'a'id hal imam bukhari juga meriwayatkan hadis do'a'id hal imam muslim begitu juga abu dawud nasa'i tirmidhi numaja bayi haki imam ahmad ibn hambal semua pakar-pakar hadis meriwayatkan hadis do'a'id berarti hadis do'a'id ada nilainya sudah begitu saja tidak usah panjang-panjang serahkan sama ahlinya yang penting kita ini lima amal masjid enam sifat titik nanti kalau kita bicara ini maka malah kita ini jadi bingung masjidnya tidak hidup malah jadi bertengkar satu sama lain tidak jadi dakwah pada ahlinya kemudian semulaikan Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah mengajakan muda karoh muda karoh para masyik kita sudah memberikan bimbingan-bimbingan sejak kemarin beberapa hari ini kepada kita maka kita ini apa yang mau kita bawa pulang nanti dan apa yang mau kita bawa keluar nanti bagi yang keluar kita alhamdulillah sudah empat bulan sudah empat puluh hari tapi kita ingin dengan majma kita ini dengan pertemuan kita ini mau menyempurnakan karena orang yang akan jadi astrohidah itu adalah orang yang menyempurnakan amal jadi Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah macam-macam perintah dan seluruh perintah Allah itu disempurnakan bukan hanya diamalkan disempurnakan dibuat sebaik-baiknya momennya kita yang dalam hurum da'ah ya musyawarah yang sebaik-baiknya jangan musyawarah